Terima kasih. Sebelum dimulai, kami sampaikan kalau untuk menjaga agar tidak berbenturan suara yang masuk untuk mem-mute mikrofon zoom-nya masing-masing seperti itu. Ya, sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Mungkin langsung saja untuk yang pertama. Sesi pertama akan diisi oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Doktor Agus Yardyone Komadio, STMT. Saya akan bacakan sekilas dari CV beliau. Sarjana sampai dengan doktoral, beliau di Institut Teknologi Bandung. Saat ini menjabat atau masuk dalam KK Perancangan Arsitektur. Beliau aktif dalam bidang arsitektur dan kolonial studi, jenius logi. Beberapa jurnal beliau tulis masuk dalam jurnal nasional dan beberapa sayembara juga Agus ikuti. Terakhir ada ini, Sayembara Pasar Godean. Ini menarik sekali di mana beliau di sana coba mengangkat konsep untuk mengangkat harga pedagang pasar. Mungkin nanti semungkin Pak Agus akan membahasnya juga. Dan ada saung terakota untuk di pasar di Samaja Utara sebagai hasil dari pembacaan jenius logi setempat. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Agus memulai sesi pertama kali ini. Silahkan Pak Agus. Terima kasih. Mas Ari, waktu saya berapa menit? Untuk waktu Bapak, kali ini 30 menit Pak. Nanti akan saya ingatkan apabila akan habis. Saya nambah ya, kayaknya 30, kayaknya terlalu buru-buru menjelaskan board view nih. Saya minta tambahan 40 menit ya. Nanti. Karena untuk menjelaskan board view, 30 menit terlalu pendek. Oke, baik Pak. Oke, sebentar. Saya set ini saya, supaya agak singkat ya. Oke. Terima kasih para pemerintah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya menyapa dulu kawan saya, Kang Jejen. Halo Kang Jejen. Halo Pak. Di Lampung, di Bandung nih. Di Bandung, Pak. Di Bandung, ya. Baik, saya mau cerita sedikit tentang, kalau minggu lalu, saya cerita banyak tentang bagaimana setelahnya budaya dan arsitektur itu bisa dilihat dari banyak lagang. Nah, tentu kalau kita ngomong budaya, yang sekarang saat ini in, yang saat ini lagi bisa dijadikan pijakan, perdoman, atau referensi adalah cultural studies. Yang disitulah saya meminta Kang Jejen untuk bisa memberikan masukan, ya, bahasan bagaimana arsitektur itu bisa masuk dalam domain dari cultural studies. Nah, yang lalu, saya langsung izin share screen aja. Bentar, oke. 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 Oke, jadi yang lalu sebetulnya adalah bagaimana saya ingin sampaikan bahwa ada kecenderungan bahwa kalau arsitektur ngomong budaya, selalu ngomongnya tradisi, selalu ngomongnya masa lalu, dan selalu yang banyak dirujuk adalah guncara ningrat. Tidak salah, tidak salah, tetapi sepertinya kalau hanya terbatas pada akun cara ningrat, terbatas pada tradisi, sayang sekali ketika arsitektur hanya ditempatkan untuk membaca masa lalu supaya lebih kekinian. Nah, disini saya akan satu menggunakan pendekatan kontemporer, ya, dalam budaya, yaitu pemikirannya Bourdieu, ya, jadi arsitek atau desainer sebagai produsen budaya. Nah, ini yang sesi kedua, ya, desainer sebagai produsen budaya, dan terima kasih Kang Jajan sudah hadir. Nah, ini pertanyaan yang ada di akhir sesi pertama minggu lalu, apakah budaya arsitektur selalu dikumpulkan desain masa lalu, apakah bisa nggak dibaca dalam masa kini, dan di sini saya akan mencoba menggunakan perspektif budaya kontemporer, terutama dari perspektif Bourdieu. Nah, ini dua orang arsitekt, ya, Pak Zaini di minggu lalu, dan Pak Zaini Purba, akan mencoba menggunakan pendekatan kontemporer untuk melihat bagian budaya, dalam hal ini Pak Zaini adalah budaya Sunda, dan Pak Zaini Purba adalah budaya batak, ya, untuk batak kontemporer itu hadir. Jadi, disebutkan bahwa dengan tiga, tiga, apa, triloginya Pak Puncara Nengrat itu ada, bahwa budaya itu ada ide, ada sistem sosial, ya, perilaku, dan mungkin artefak, itu bisa memberikan ruh pada karya arsitektur. Pak Zaini bilang bahwa kalau tanpa ada ruh, tanpa ada ide, maka artefak itu akan kehilangan ruh. Nah, yang tidak dibahas oleh Pak Puncara Nengrat ketika bicara tradisi adalah bahwa ide itu taken for granted. ketika Pak Zaini bilang mengenai Pak Dwi kemarin, atau Pak Jimmy bicara batak itu, batak itu adalah taken for granted, gitu ya, bahwa budaya batak itu ada, gitu. Padahal, sebetulnya, ide itu ternyata juga bagaimana terbentuk. Itu budaya kontemporer, sorry, cultural studies, memberikan ruang bagaimana sebuah gagasan itu terbentuk. Nah, sebelumnya, di kelas saya beberapa tahun sebelumnya, ada yang 2017 dan 2018, tidak semua mahasiswa mengerjakan dan ada tradisi tradisionalnya di sini. Tapi yang digunakan adalah ANT. Biasa mahasiswa, follower dari dosennya, dosennya mengerjakan ANT juga melakukan ANT. Ternyata dari eksersis, apa, ANT itu adalah sudah mampu. Ya, place-nya itu ditemukan bagaimana konstruksi sosial terhadap place-making. Tetapi konstruksi budaya belum masih. Jadi itu challenge ke depan buat saya adalah bagaimana digunakan untuk menjelaskan fenomena budaya. Nah, budaya kontemporer apakah sama dengan cultural studies? Nanti Kang Jajan yang akan menjelaskan, itu punya saya ujuk bersama Pak Iyashra. Jadi beberapa saya kutip di sini, istilah kajian budaya di Indonesia sebagian bisa mewakili konsep-konsep antropologi. Makanya cultural studies tidak diterjemah. Kajian budaya, to the point, cultural studies adalah tetap cultural studies ya. Karena begitu ngomong kajian budaya, ini punya nyelaskan. Nah, kalau kajian dengan cultural studies, saya membaca dari Isya Udin Sardar ya, Introduction to Cultural Studies itu, antropologi dimasukkan, diakui, tapi hanya satu dari berbagai pendekatan. Dan cultural studies itu merupakan domain yang masih berkembang, jadi namanya juga studies, belum disiplin yang matang. Mapan kok matang, mapan ya. Oke, nah ini yang cukup menarik kenapa cultural studies, karena di sini eksplisinya disebutnya technical culture ya, sebuah alternatif budaya untuk pendekatan sains dan teknologi. Mungkin yang kajian juga pernah dulu, ITB pernah punya keinginan untuk bikin fakultas ilmu sosial dan penebora. Tidak bisa terjawab sehingga akhirnya terpental. Nah, di MIT sendiri itu biasanya ITB, kiblatnya MIT gitu, jadi di sana sudah ada khas gitu ya, Humanity and Social Sciences, bahkan pengajar-pengajar mereka pun kalau dalam websitenya itu adalah Nobel Laureate untuk berdamaian. Jadi sudah sangat berkembang ya, kita ketinggalannya jauh banget. Nah, ini istilah technical culture itu ada di dalam culture studies dan merujuk pada Donna Haraway ya, cyborg gitu. Nah, saya sendiri sebetulnya sempat meminati culture studies ya, Pak Hanwin sekarang akan mencoba masukkan, masuk ke culture studies lewat ANT. Nah, ada bedanya sedikit STS dengan culture studies jika dibandingkan bagaimana sains dan teknologi ada di dalam kajian itu. Jika teknokultur itu hanya bagian kecil dari culture studies ya, sebagian besar atau yang lebih dominan sebenarnya lebih banyak ke semiotic language ya, itu hampir 40% atau 30% gitu. Tapi kalau di STS, sains dan teknologi itu bagian yang utama. Ontologinya culture, karena memang komitmen dia untuk melakukan kritik moral terhadap modernisme, maka cenderung seperti Donna Haraway itu not to, apa ya, bukan untuk membuat sesuatu, tapi melihat kritis terhadap budaya teknologi. Dan, jadi belum mempunyai mapan, kadang-kadang 2-2 tokoh di berbagai pihak itu masih saling nyinyir-nyinyiran gitu ya. Misalnya, Delusion ini sebetulnya Kindovey itu kalau menyebutkan Latur, karena ANT itu hanya, ya, ya, sementara-sementara aja ya. Sementara di sebelah lain, di SP ngomong kalau kalau tersebut itu genit gitu ya. Wah, gak penting, apa, menganggap lebay. Itu nyinyiran-nyinyiran yang biasa lah, namanya juga, bahkan zaman dulu pun antara, apa, antara 2 tokoh. Tapi sebetulnya, namanya Ignacio Vargas ya, yang dia membaca keduanya. Dia membaca ANT, dia menuliskan ANT and Culture, kemudian dia membaca ANT and Media, mencoba menggabungkan antara medianya Mek Tuhar dengan ANT. Bahkan bagi kita yang bagi to describe budaya studio. Budaya studio tersebut bergantet ya. Dan bahkan di beberapa riset, budaya studio itu jadi mitos ya. Mahasiswa dipaksa masuk studio, sementara belum tentu studio, studio design itu dianggap, wah ini sukses model yang paling bagus gitu. Sementara banyak mahasiswa yang justru stres ketika masuk studio. mengkaji itu ya, dan bergantung ANT. Jadi, meskipun ada di satu sisi ada yang nginyi-nyiran antara culture studies on SDS, ada potensi ke depan bahwa sudah ada yang mencoba menggabungkan keduanya. Nah, ini coca-cola ya. Cappuccino gitu ya. Lifestyle, kayak hidup masa kini. Tapi apapun yang terjadi, setelahnya Sardar itu lebih unggul daripada Kuncara Nengrat, karena dia mendefinisikan what is culture di awal kajiannya. Dan dia menjelaskan, wah ada banyak sekali mengenai culture, termasuk definisinya Pak Kuncara Nengrat. Jadi masuk. Simpelnya, saya tidak akan membuang Pak Kuncara Nengrat, tetapi dengan melihat sebagai culture, literaturnya Pak Kuncara Nengrat itu part of di situ. Tadisi tidak tetap, tetapi meletakkan studi tradisi itu di dalam budaya yang masa kini, yang konten berada dalam cultural studies. Jadi tetap aja, karena arsitektur kan asiknya di sini. Tidak berkembangan. Apa ya? Penginan perkembangan. Sardar menyebutkan ada beberapa karakteristik dari cultural studies ya. Meskipun sangat masih studies, tapi enggak bisa semuanya harus masuk culture study. Nah yang pertama, yang sangat-sangat fundamental dari cultural studies adalah menjelaskan bagaimana budaya, praktek budaya itu dan relasinya dengan kekuasaan. Ini yang menggunakan dengan Pak Kuncara Nengrat tadi ya, yang berpunyai budaya itu taken for granted. Nilai-nilai itu taken for granted ya, tidak dikonstruksi, berarti ideologi dan kepentingan apa yang di belakang itu. Cultural studies is not as tall as white is discreet and it is divorced from the social and political context. Jadi culture studies akan melihat lebih kompleksitas dari sebuah budaya itu dikonstruksi dengan melihat pada political dan sosial context. budaya di dalam yang pertama adalah objek to study dan the location of political predicament action. Dan yang keempat adalah cultural studies attempts to expose and reconcile the vision of knowledge to overcome the speak but in tacit and intuitive knowledge. modern. Disinilah pertentangan juga kadang-kadang dengan ANT misalnya disebutkan amoral, orang cultural studies ya. ANT itu tidak menganggap moral, karena memang masalah moral tidak dibahas di ANT. Tapi itu bagian dari suatu perdebatan-perdebatan yang saya pikir nggak juga kalau latur-latur tidak mungkin moral, orang dia seorang pastur. Tapi artinya perjuangannya akan agak berbeda. Nah ini kalau dalam bahasa saya adalah bahwa cultural studies itu adalah memasukkan relasi puasa dalam suatu kategian budaya. Dalam kajian budaya yang tanda-kutip konvensional, ide yang ada dalam berlaku artefak merupakan suatu yang taken for granted. Dan untuk cultural studies, ide itu bagaimana dia dikonstruksi dan relasi puasa apa yang mengkonstruksinya. To deconstruct and then to reconstruct. Nah ini relevansinya apa buat para arsitek? Kadang-kadang ya salah satu mitos juga ya bahwa Anda, kita arsitek kalau desainer, selalu bekerja atas pemberian tugas. Brief, klien. Kalau nggak ada brief, nggak bisa kerja. Itu yang diajarkan di budaya studio kita kan gitu. Tugas tour. Kalau nggak ada tour, bingung. Ya, padahal belum banyak ya dikaji bagaimana tour atau proyek ya. Kalau dalam dunia itu kita tidak terima proyek. Tapi bagaimana proyek itu terbentuk, itu di dalam akademis itu jarang kali dibahas. Padahal kalau yang di lapangan, itu nama arsitek-arsitek yang tegang kantor gitu, fighting-nya luar biasa. Untuk mencapai, mendapatkan satu proyek itu fighting-nya luar biasa. Di situ, nah, pengetahuan-pengetahuan itu yang tacit ya, yang sebetulnya cultural studies bisa membantu untuk membaca bagaimana para arsitek-designer itu fight to get the project, fight to run this office. Soalnya beberapa, kalau kita bicara konvensional gitu, ya kita terima proyek bangga, wah arsitek-nya hebat, tapi ya di situ kantornya nggak jalan, atau menggaji arsitek-uniornya dengan gaji yang sangat tidak tidak kompetitif dibanding dengan kantor yang lain. Nah, ini yang saya, ini bahasa saya dari Kang Jajan ya. Kang Jajan punya pendekatan sendiri, tapi kemudian coba saya, saya sederhanakan versi saya. Ada empat generasi dalam budaya kontemporer, yang pertama adalah yang awal itu ada Hogart, Thompson, William, and Hall dari Center of Contemporary Cultural Studies tahun 1972 yang melihat budaya pekerja. Kalau saya melihat ini adalah genealogy dari Cultural Studies, itu adalah budaya industri. Jadi, ini sangat akan berbeda sekali bahwa ternyata ketika orang bekerja pun, ketika mereka tinggal, ternyata ada fenomena budaya, ada ide-ide yang di-construct, yang kemudian menghasilkan sistem perilaku, yang kemudian menghasilkan artefak-artefak. Itu yang pertama kali. Jadi memang calcretaris itu berangkat dari budaya modern. Lalu kemudian, Bordew muncul sebagai banyak dikutip dari pendekatan kedua dari pendekatan sosial. Banyak yang dikutipkan Bordew itu dipengaruhi lah Marx ya, perpentangan kelas. Memang kelihatan betul pemikiran dia adalah sosial kelas itu berpengaruh pada Bordew. Kemudian pendekatan ketiga itu adalah semiotika. Ini yang cukup banyak, bahkan di bukunya Zia Jum Sarga pun semiotika cukup dominan ya, apalagi di bukunya Kang Jejen dan Pak Yasra. Pak Yasra sangat semiotik. Dikler betul ya. Pendekatan beliau itu adalah semiotik gitu ya. Ada yang strukturalis ya, ada yang post-strukturalis. Nah, di sini saya melepaskan rhizome dari semiotika. Karena kalau Pak Yasra mengatakan rhizome itu bagian dari semiotika non-strukturalis ya, tapi saya melip, karena beda ya, kalau ini tokoh-tokohnya jelas ya, ada Amson, William yang pertama, kemudian Bordew yang kedua, kemudian yang ketiga adalah Saussure, Pierce, Echo, orang-orang semiotik. Nah, ini tentu adalah Delos dan Gotari ya, yang banyak sekali mempengaruhi pemikir-pemikir saat ini, termasuk pemikiran-pemikiran dari arsitektur. Termasuk Kim Dupi ya, selain Bordew, Dupi sangat dipengaruhi oleh Delos dan Gotari. Nah, ini yang menarik adalah mencoba melihat perspektif rimpang ya, becoming menjadi, jadi proses yang selalu bergerak gitu ya, dan melihat satu fenomena itu selalu tidak hanya dari satu sisi, tapi sisi lainnya gitu ya. Satu-situ fault gitu ya. Nah, pengaruh dari rhizome ini yang dilihat adalah desire dari psikoanalisis, karena Gotari itu adalah seorang psikoanalis, jadi yang dilihat itu adalah bagaimana alam bawah sadar bekerja. Kalau Anda lihat, contoh misalnya yang pendekatan, bagaimana bawah sadar dieksploitasi, betul itu misalnya dalam trilogi film Batman kayak Christopher Nolan ya, itu akan lebih banyak bicara bagaimana, itu semiotika dari sebuah sebuah desire ya, desire-nya si siapa itu, Bruce Wayne, kemudian yang terakhir si Robin itu, ya, dan apa, Lars Algol, segala macam itu Batman, Batman Begins, Dark Knight, and Return of Dark Knight itu lebih banyak melihat psikoanalisisnya ya, jadi desire-nya, sesuatu yang Anda lihat di bawah di bawah sadarnya si Bruce Wayne ya, dan beberapa orang yang jadi aktor di situ. Nah ini adalah awal dari cultural studies, ini saya sampaikan ke beberapa mahasiswa saja, yang apa, the founding partners ada tiga gitu ya, nah tetapi kesadaran ini adalah bahwa sebelum munculnya budaya pop, itu yang dilihat adalah budaya pekerja, budaya papit, budaya industri, gitu ya, geneologi, atau munculnya kajian mengenai cultural studies itu adalah bahwa manusia modern yang sangat dengan mesin terhitung, form follow function kayak dogmanya gitu kan, ornament is crime, ternyata ketika orang masuk ke dalam dunia modern, mereka menciptakan budaya sendiri. Ini misalnya contoh ya, ini satu hotel, saya sebut aja lah Hotel Aston Cirepon, karena aku sebut, luar biasa ya, kalau Anda lihat ini front of the house ini hotelnya sangat modern, bagus sekali, lalu kemudian ada hijau di dalamnya, kelasnya sangat tinggi ya di Cirepon, dan ini menunjukkan bagaimana perkembangan di Cirepon yang ada luar biasa di situ. Luar biasa, sangat politik ya, kalau dilihat ke atas itu, sangat politik di dalam situ. Nah, tetapi, ini kan budaya konsumsinya, nah yang produksinya siapa yang di belakang ini, saya sempat ngobrol ya, saya sempat ngobrol dengan, ini yang hijau ini siapa sih, yang ini kan, ini berapa kali di situ, dan ini ada satu budaya pekerja yang merawat hijaunya ini semua. Nah, ini bahkan beberapa toko ya, kalau kita tahu kan, apalagi shopping center, wah, front of the house-nya kan luar biasa, menarik ya, konsumsinya luar biasa, tapi di belakangnya itu ada cerita apa sih? Nah, ini sudah ada yang memetaskan ya, dari sebuah teater tentang pramuniaga toko. Nah, di dalam bukunya Siado Sardar, disebutkan Bourdieu itu di sini nih, a build of cultural capital, jadi bagaimana produksi aktefak budaya yang tidak berada di ruang steril. Ini ada duit nih. Jadi Bourdieu itu melihat bagaimana karya seni itu tidak steril, tapi ada kaitannya dengan uang. Ada kaitannya dengan uang. Apa yang jadi perhatian dari Bourdieu, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Saya masih punya 20 menit nih nanti ya, kemudian masih bisa. Nah, contoh ini sebuah karya seni yang ada di dalam patung Buddha ya. patung Buddha ini dibuat oleh, diturunkan dari cerita Bagawat kita, ketika Arjuna itu dikusiri oleh Krishna. Ini Krishna, kemudian jadi saiz dari Arjuna, dan Arjuna itu sebetulnya dia ingin perang, lagi perang dengan para rata hida itu dia enggang pemangkat anak manahnya. Karena yang ingin dibunuh adalah saudara-saudara sendiri. Di antara kegalauan, kegamangan si Arjuna itu, Krishna sebagai ini memberikan petuah-petuah ya, Bagawat kita lagu-lagu hidung tentang kehidupan gitu, tentang sebetulnya hidup itu apa sih? Seandainya kamu harus melemparkan panah kamu ke saudara-saudara kamu, Kurawa, it's part of life. Jadi patung Buddha ini sebetulnya ceritanya tentang itu. Dan bagi si arsitek, si pematungnya, si Nyoman Warta, sebenarnya ini adalah ekspresi untuk latihan dia makin mengungkuhkan putaran dia sebagai pematung yang sangat kuat di skulptural ya. Ini karya beliau adalah Berga Wistu Kancana. Ini stepping stone dia dalam menghasilkan karya luar biasa. Dia adalah pematung modern di mana art pot art sik ya. Jadi bentuk itu adalah luar biasa. Jadi proporsi bentuk dari kuda itu yang jadi kebanggaan dia. Namun si pemberi tugas Pak Arto punya mana berbeda lagi. Ini kenapa yang dia panah yang di ini? Karena ini pada posisi ketika Arjuna sedang akan memanah Adipati Karna. Jadi kalau orang yang nyinyir dengan Soeharto, ini kan ingin menunjukkan kuasa bahwa dengan patung kuda ini Soeharto sudah bisa membunuh Karno ya, Bung Karno. Karno, Presiden sebelumnya. Tapi sebetulnya kalau lihat dari bawah kita, itu Arjuna ini yang disimbolkan oleh Bapak Pembangunan Soeharto ini membunuh Karna itu dengan sakit hati ya, dengan petih hati gitu. Dengan keterpaksaan, dengan this is part of life gitu loh. Ya bayangkan kalau beliau tidak dalam kata kutip mengambil alih super semar dari Bung Karno, barangkali tidak akan ada pembangunan ya, dengan pro kontranya segala macam. Jadi sebetulnya bagi Pak Arto disini adalah beliau melihat bagaimana dia harus berani mengambil alih kepemimpinan dari politik ke arah pembangunan, itu supaya ke arah militer supaya pembangunan jalan. Nah tetapi kemudian yang sekarang build-nya adalah patung muda itu jadikan tempat seperti Bundaran HI sebagai tempat untuk janjian ketika demo ya, karena sama dia di pusat-pusat di pusat-pusat kota. Jadi dalam sebuah karya seni itu ternyata domainnya banyak sekali. Nah ini peer border dalam wiki build dia dan bagaimana dia disebutkan bahwa how social classes especially the ruling and intellectual classes preserve the social privilege across generation despite the myth of contemporary post military society post equality of opportunity and high social money as a total formal education. Nah ini cukup menarik karena Berdilu melihat perang universitas jadi kacamata sosial. Nah saya menggunakan banyak sekali kritik terhadap Bordi karena pikirannya agak sebetulnya tidak kacau balo ya. karena setiap tulisan dia pikirkan dengan runut sebetulnya tetapi karena dia itu sangat produktif jadi kadang-kadang pikirnya kemana kemana, kemana, kemana terus bikin tulisan bikin tulisan, bikin tulisan gitu ya. Jadi loncat-loncat dalam banyak paper. Tapi kalau dalam satu papernya sendiri sebenarnya dia sangat clear ya apa yang diinginkan clear. Tapi ketika dikumpulkan banyak papernya itu banyak orang yang bingung ya. Dan akhirnya seorang arsitek ini arsitek ya Helena Webster profilnya tidak banyak dikenal menuliskan worldview for architect dan dengan bijak dan seperti seharusnya seharusnya worldview itu supaya enggak kacau balo. Karena banyak sekali para orang pergerakan yang menggunakan worldview dengan seenaknya sadar main comot dan kemudian bikin kesimpulan dengan sangat banal gitu ya. Sangat dangkal. maka dilihatnya Bordeaux dari proses pemikirannya mulai dari ketika dia di Al-Jazair sampai kemudian dia memilih untuk against the Neolith. Nah ada beberapa literatur lain yang saya baca secara ini adalah untuk melihat apa sih yang dipikirkan Bordeaux gitu ya. Ini lebih untuk mematangkan tapi kembali ke bawah yang di awal adalah kronologi itu lebih cepat lebih tepat buat saya adalah bagaimana untuk menjelaskan genesis dari pemikiran Bordeaux. yang pertama di Al-Jazair dia suka motret gitu dan dia kan orang Perancis yang kemudian ikut kalau gak salah ikut Buhamil atau ikut apa gitu di Al-Jazair dan dia memotret bagaimana tradisi di Al-Jazair itu di bawah French colonialism dan disinilah sebetulnya dia melihat bahwa tradisi itu tidak terbangun dari sebuah konstruksi sosial dan yang menarik Bordeaux itu selalu menggunakan arsitektur dalam melakukan kajian budayanya ini misalnya kabel house ini kan tradisi kalau kita di Jawa itu kan selalu juglo juglo itu selalu mahameru filosofi-filosofi mitos-mitos tapi Bordeaux ketika melihat rumah tradisional orang Al-Jazair ini dia melihat bagaimana habitus konstruksi sosial yang dibangun dari tahun-tahun generasi pemisahan wanita pria ada dominasi ada kesimbangan ada backdoor ada threshold ya ini adalah konflik sosial jadi tidak muncul ujuk-ucuk tapi ada suatu nilai nilai tantangan sosial yang ingin terus dipertahankan ingin terus dipertahankan dalam tradisi rumah ini jadi melihat itu nanti juga bisa cara kita melihat rumah tradisional Jawa tidak lagi atau dari Indonesia tidak lagi dari mitos-mitos tapi bagaimana itu menjadi sosial konstruksinya kemudian dia balik ke Paris dia balik ke Paris dan mulai meneliti museum dan penelitian dia dia melakukan penelitian yang serius karena dengan kualitas dan kuantitatif dengan wawancara mendatang bukan sekedar observasi bukan beropini riset dibiayai dengan baik nah yang dia temukan adalah ternyata adalah kelas-kelas sosial yang terbentuk dari konstruksi intelektualitas terutama lewat pendidikan yang terjamin dari pilihan-pilihan terhadap artefak budaya jadi ketika dia riset ke museum kebanyakan orang yang datang museum itu dari kelas menengah ke atas dan dari tingkat pendidikan yang atas jadi ada gap disitu nah ini agak sedikit menjelaskan ketika di akhir hayat Pak Ciputra ini foto yang dimuat kompas ketika Pak Ciputra wafat dan legasi beliau yang terakhir adalah Ciputra artburner jelas Pak Ciputra sudah sangat terkenal sebagai entrepreneur sebagai real estate tapi beliau adalah arsitek dan di akhir hayat rasanya kok gak puas buat Pak Ciputra kalau hanya dikenal sebagai pengembang sebagai entrepreneur dia harus dikenal sebagai orang yang tahu akan seni dengan melihat respeksi Bordio bahwa Pak Ciputra ingin kelasnya naik bukan hanya sebagai topok yang ekonomi tapi juga seorang yang ngerti seni dan karena beliau adalah arsitek dia punya bekal kemudian yang kedua Bordio melakukan penelitian untuk membangun teori praktek budaya kultural praktis yang dilakukan pertama kali adalah dia meneliti fotografer fotografer ternyata melihat betul semakin bagus fotografernya semakin tinggi nilai intelektualitas kira-kira seperti itu kemudian dia paralel jadi melihat seniman-seniman yang di masa lalu artis dan audiens kemudian build mekanisme dan yang dilakukan kajiannya adalah arsitektur gotik jadi ini yang cukup menarik karena di Eropa sana di Perancis kenapa kok arsitektur gotik itu menjadi penting buat mereka dan menjadi sangat meaningless ketika dihasilkan di Indonesia jadi ngapain kita belajar gotik rokok itu ngapain diajarin sejarah gak ada relevansinya tapi kalau di Perancis relevan karena arsitektur gotik itu menunjukkan bahwa bagi orang yang bisa mengayar arsitektur seniman dengan arsitektur gotik itu naik kelas intelektualitasnya tinggi dan itu akan diagundukan dalam membuat relasi build dan belanggan sosial dengan rekan-rekan yang lain jadi ketika seseorang dia ingin eksis di depan orang yang lain di depan satu arena sosial yang ada makanya dia bayar arsitektur yang digunakan adalah arsitektur gotik kira-kira itu yang terjadi di Perancis pada masa lalu gitu ya jadi the word theory of practice adalah build of power and build of production jadi ketika seseorang seseorang atau seniman bekerja atas perintah seseorang misalnya Leonardo da Vinci kan ketika di akhir hayat karena Italia tidak tidak kondusif buat dia kalah bos politiknya politiknya kalah gitu ya owner-owner yang banyak membiayai proyek-proyek dia itu kalah secara politik dia larinya ke Perancis dan berlindung di bawah Raja Louis ke 16 atau 14 jadi ternyata seniman itu tidak independen dia memang berkarya yang bisa otonom semi otonom tetapi kan karya itu butuh uang dan uang itu diberikan pada orang seseorang diberikan seseorang untuk orang membayar seniman dan supaya orang ini itu eksis di kalangan teman-teman yang lainnya ya nah ini contoh misalnya adalah bagaimana seniman menjadikan karya seni itu dia tergantung fieldnya di Jelektong atau di mana di pasar setono ini batik ini komoditas aja yang penting murah jual berapa emas gitu tetapi kemudian bergeser gitu masuk kayak gini terus ada galeri burad di Jelektong yang mencoba menaikkan nilai karya seni kalau ini batik Anda lihat disini bahwa desainernya pun mencoba membaca nilai batiknya berbeda kalau disini itu 200 ribu 300 ribu 1 juta ada kalau disini 50 ribu 20 ribu demikian juga yang di Jelektong naik jadi intelektualitas membuat suara seniman itu ingin naik kelas dan itu tergantung dari arena sosial yang melingkupi para seniman ini siapa yang jual siapa yang memproduksi pengetahuan bagaimana hadir disitu nah dari situ maka Bordio bisa membuat penjelasan-penjelasan mengenai build of cultural production ada build of fashion jadi ketika seorang apa perancang busana itu membuat satu busana itu siapa-siapa yang membeli siapa yang memproduksi build-nya build-nya dari sini bahkan ada fashion houses saya tidak dapat yang di Paris saya dapat yang di Amotesando disini yang di karya Tadawando kelas mewahnya dari Tokyo jadi ini kelas high jet setnya di Tokyo fashion designers kemudian ini arsitektur ada disitu build of housing protection jadi ada kelas-kelas tertentu yang naik naik kelas ketika dia membeli rumah kemudian ada build of art and literature nah ini contoh misalnya saya kenal betul saya kenal cukup dekat dengan Pak Chani developernya disini ada dua ada dua karya arsitektur yang barangkali terlalu outstanding buat kebanyakan orang Indonesia jadi saya tanya ke Pak Chani siapa yang bisa beli disini dia menguasai build dan ini pembelinya rata-rata bukan orang yang tinggal di Indonesia atau bukan orang yang bekerja atau mencari nafkah di Indonesia tapi mencari nafkah di luar sana dan beli disini biasanya keturunan-keturunan keberapa gitu ya orang luar jadi buildnya berbeda ketika karya arsitektur begitu advance ya begitu luar ini karyanya Tom Wright ya arsitekturnya juga kelas dunia dari Australia itu pangsa-pasarnya juga berbeda ya dan buildnya berbeda nah yang cukup menarik adalah Pak Chani ingin meng-hire satu arsitekt yang dari lokal yang dia anggap setara dengan Tom Wright ya saya sebut Abodai Mas Ari Indra sayang belum dapat kesempatannya nah yang ingin saya saya sampaikan adalah arsitekt ya terlalu lama dalam sebut ini adalah Abodai Ari Indra itu karya-karanya bisa membuat para developer dan pangsa-pasarnya konsumennya buildnya itu percaya sama arsitekt Indonesia karena karya-karanya eksplorasinya setara dengan arsitekt-arsitekt yang kelasnya internasional tapi kembali memang apa ya fieldnya belum berpihak jadi karena karena fieldnya tidak kuat dia di luar field ya masuk sedikit kemudian kalau gak dapat kesempatan dia gagal nah di akhir karirnya Bordio menyebutkan apa yang dimaksud kira flexibility ini di dalam sosiologi dimana pasti ketika orang sosial melakukan argumentasi itu ada biasnya sehingga dia harus refleksif harus mengambil jarak dari berbagai peningkirannya terus so what ya disinilah Bordio menunjukkan bahwa setelah dia dikritik bahwa terinya Bordio itu seolah-olah ada apa ya melegalkan perbedaan kelas dalam selera seni ternyata ini tidak ya ternyata dia justru ingin agen setelah melihat dari fenomenanya bahwa memang seni digunakan arsitektur digunakan untuk membuat distinction perbedaan antara kelas menengah ke atas yang intelektual dan kelas kebanyakan yang gak minter itu maka sebaiknya itu di Bordio memilih ya arsitek itu berjuang atau desainer berjuang supaya tidak ada yang dominan ya supaya bisa lebih argued that was a duty of cultural to resist the ills of neoliberalism jadi jangan sampai dikendalikan oleh ekonomi pasar bebas ada yang diperjuangkan lebih dalam nah kembali lagi bahwa apa yang bisa dilakukan jika kita menggunakan Bordio misalnya untuk arsitek tradisional adalah idenya itu dibongkar dan direkonstruksi jadi bahwa ide dari sebuah budaya tradisi itu dibongkar dan ini lagi misalnya di Kebel House tadi kan tidak lihat dari nilai-nilai kearifan lokal Al-Jazair tapi bagaimana masyarakat Al-Jazair mengkonstruksi tradisinya dan dimana arena sosial ya dalam suatu masyarakat tradisi itu diproduksi dan dikonsumsi saya mengambil contoh budaya Jawa ini misalnya kalau gunungan ini kan nilai-nilai kearifan lokal ini kan sangkan paranim dimaji gitu ya dimana manusia hidup dan dia kembali tapi manusia juga orang Jawa itu punya ini empat ini ismo wanita turaga dan kukilau burung jadi burung ini apa kearifan lokal dari orang Jawa yang suka ini burung di kurung tapi kalau Anda lihat kurungan burung itu bagus-bagus sekali mewah-mewah sekali jadi ini bukan sekedar kearifan lokal tapi memang orang Jawa itu ingin eksis ingin terlihat dia punya dominasi dia ingin apa ya dominan secara simbolis ingin diakui atau dapat legitimasi ketika dia punya burung yang suaranya bagus harganya mahal dikurung dalam sangkar yang mahal itu baru burung ya belum bismar rumah belum sekarang itu turanga itu mobil kalau sekarang sepeda dan makanya ketika Kunta Wijaya bicara mengenai budaya Jawa refleksi para priayi itu dia melakukan refleksi bukan hanya taker for granted saya waktu kecil suka di judge dulu kamu itu tidak priayi ini pertanyaannya kenapa saya harus jadi priayi nah itu orang tua saya tidak bisa menjawab nenek saya tidak bisa menjawab tapi Pak Umar Kayam sorry Pak Umar Kayam bisa menjawab jadi harus jadi priayi itu apa jadi perspektif kontemporer itu melihat tidak tersebut berbentuk bagaimana nilai-nilai itu dikonstruksi kejujungnya adalah kenapa sih kita harus berbudaya misalnya ini contoh di Pak Jimmy Purba tadi yang tidak tidak ada di materi kuliah tamu adalah dia cerita mengenai nilai sosialnya jadi Pak Jimmy Purba itu dia bisa apa adanya sosialnya dia bisa merancang arsitektif batak kontemporer karena dia dipercaya oleh komunitas batak nah itu yang tidak ada di dalam deskripsi-deskripsi dia tentang karya arsitektur makanya silent kalau kata Dovi silent complacency misalnya ketika beliau bisa menerjemahkan Gorga tidak dengan Gorga Gorga itu ragam bias batak tapi dia bikin ragam bias yang modern karena beliau bisa menjelaskan bahwa Gorga itu artinya menggergaji jadi yang digergaji apapun boleh bahkan yang lebih ini lagi yang lebih melihatkan bahwa arsitektur pengetahuan jadi bukan karya arsitektur tapi pengetahuan arsitektur yang dimulai Pak Jimmy Purba ini dipercaya oleh komunitas gereja batak yang dia layani sampai akhirnya teman beliau kakak kelas saya sendiri kemarin baru cerita Bapak gereja itu sampai kontraktornya muslim lucu jadi waktu pas pacara di gereja kontraktornya ikut tapi ya gak ikut nyanyi tapi ikut acara-acara pemberkatan kecuali pas makan bareng jadi Bapak karena kami tahu Bapak seorang muslim mohon ketika kami makan Bapak keluar itu cerita-cerita lucu dari si kontraktor muslim tapi ada dua field sebenarnya dalam arsitektur Jimmy Purba ini adalah satu field of batak asosiasi batak sendiri jadi Bang Jimmy ini dia punya arena sosial arena sosial yang dipercaya sebagai masyarakat batak kemudian arena sosial berikutnya adalah arsitek jadi dia adalah merancang lalu kenal dengan arsitek lain yang jadi kontraktor jadi gampang lah kalau arsitek yang merancang lalu arsiteknya kontraktor yang juga arsitek itu gampang salah-salah dikit itu bisa diselesaikan di lapangan karyanya akan sesuai dengan yang dipikirkan dengan arsitek jadi ada dua field yang digabungkan oleh sosok Jimmy Purba jadi bukan hanya kreativitas tapi juga ada arena sosial yang melingkupi bagaimana Jimmy Purba bisa menghasilkan arsitektur batak yang kontemporer nah inilah Dove yang menggunakan Boardview untuk bagaimana seharusnya arsitek itu bertindak yang pertama adalah tentu adalah Habitus kalau paling mudah Habitus itu structuring structure kalau kata Dove merujuk pada Boardview adalah Habitus itu taken for granted jadi perilaku yang terbentuk secara generasi-generasi dan dia terstrukturkan terus jadi Habitus itu adalah way to knowing about a set of division of space and time and people and things and with structure social practice jadi kalau saya menyerahkan Habitus itu adalah ini ya kalau dalam itu adalah aturan nomor satu senior tidak pernah salah aturan nomor dua jika senior salah lihat aturan nomor satu nah itu sesuatu yang terstrukturkan terus ya dan ini banyak digunakan bahwa Habitus itu jangan ngomong enak aja berubahan sosial reformasi salah satunya akan ngomong perubahan tanpa siap karena Habitusnya tidak diubah Habitusnya tidak diubah pemimpinnya yang berubah tetapi kelakuannya Habitusnya sama aja nah Dovi membuat sebuah perumpahan yang cukup bagus kalau kita bermain bola Habitus itu adalah fill up the game ketika Anda jadi pemain bola maka kelihatan kan perilaku-perilaku pemain bola apa yang diinginkan bagaimana dia mau mengoper ya saya pernah ikut mendampingi teman saya yang main bola jadi Habitusnya pemain bola itu fill up the game permainan apa yang asik dalam sebuah permainan itu itulah Habitus ya metaforanya kemudian kalau field ya lingkungannya football field nah field of capital itu Bordi membagi tiga sekolah modal yang pertama adalah modal ekonomi itu tekan-sekan jadi modal ternyata tidak cuma duit tetapi apa ada yang disebut sebagai cultural capital yang disebutnya sebagai akumulasi dari tata krama kredensial kepercayaan ya trust ya mandat ya knowledge and skill pengetahuan dan terampilan yang didapatkan dari pendidikan dan pengasuhan atau magang lah sementara social capital itu adalah suatu resource which inheres in the social relationship of network family friends club sekolah community and society jadi ternyata social space itu apa ya di dalam suatu ruang sosial orang pasti memperjuangkan sesuatu dan ketika dia memperjuangkan sesuatu dia akan gunakan modal yang dia punya apakah dia duit apakah modal budaya atau modal sosial kira-kira singkatnya seperti itu dalam field of capital arsitek itu punya arsitek ketika dia ada di dalam satu proyek atau mencari proyek dia akan mempertaruhkan modal budayanya untuk mendapatkan modal ekonomi nah sebetulnya cukup cuma tiga bahwa modal budaya itu didapatkan adalah yang embodied anda objectified itu misalnya sertifikat itu beli sesuatu ya misalnya kalau anda arsitek dan kita ingin dikenal oleh klien berkartik monafit ya kita pakai jas yang mahal kita pakai mobil yang mewah itu bekerja ya di beberapa field di Jakarta beberapa tahun lalu saya gak tahu kalau sekarang ya dengan banyaknya startup beberapa tahun di Jakarta itu kalau kita gak pakai mobil mewah ditemukan klien atau tidak pakai baju mahal kita gak dipercaya ini adalah objektif meskipun sepintar apapun ya ini adalah objektif dari cultural capital institutional itu adalah ijazah kadang-kadang saya berani aja saya mungkin punya cultural capital yang bagus secara embodid karena saya banyak belajar tapi ngomong saya dari ITB gitu kan wah luar buah kurang lagi nah yang cukup menarik adalah mohon maaf Pak Gus ini tinggal 5 menit lagi Pak oke mohon dipercoba ya terima kasih kejar nah ya yang menarik adalah kita taken over granted sosial budaya social culture Borgue memisahkan antara sosial dan budaya bahwa kalau budaya itu lebih melekat pada diri kita sementara sosial itu terjadi karena ada relasi dengan orang lain dan relasi itu bersifat temporer sementara kalau budaya itu melekat di kita jadi kalau gampang saya adalah salah satu kontribusi besar dari Borgue adalah ketika modal sosial dan modal budaya dipisahkan bahwa kalau modal sosial itu lebih sebentar karena begitu kita gak punya relasi begitu silaturahmi lepas itu modal sosialnya hilang tapi kalau kita belajar terus kita punya manners kita punya kredensial itu modal budaya kita akan kita punya ya meskipun relasi sosialnya lepas agak lepas nah ada beberapa orang misalnya Pak Ciputra tadi menerjemahkan mentransformisikan ekonomi kapital yang dia punya ke dalam cultural kapital misalnya Ciputra Alpener tapi teman-teman saya yang punya kafe ini Mas Eri ini ya Mas Eri ini dulu kafe-nya cuma tiga kali empat dan ada di rongsokkan aja di pinggir jalan dia hanya punya modal budaya ya kecintaannya terhadap kopi lalu dia bikin event modal sosial yang kuat dan akhirnya dia punya kafe sendiri jadi dengan pendekatan seperti ini kalau kita gak punya duit tapi kita pinter kita bisa gunakan modal sosial agar bisa punya duit itu biasa yang ada di TV tapi kalau Anda orang kaya seperti Pak Ciputra tadi kayaknya gak cukup kalau duit Anda hanya jadi duit harus jadi nilai seni dan ini adalah simbolik capital dan simbolik domination karena saya mengutip dari Dope ini sendiri saja bahwa kadang-kadang orang menggunakan seni dengan uang yang dia punya untuk menunjukkan bahwa dia itu punya legitimasi dia mendominasi dia eksis karena dia mampu membeli karya seni gampangnya seperti itu nah contoh ini misalnya ya arsitek akan selalu menggunakan ini ya meski karya arsiteknya seperti biasa tapi disini ini adalah ada orang yang eksekretif muda dan cukup memberikan uang buat istrinya untuk belanja-belanja ini lagi ya ini mungkin arsitek ya ini pekerjanya ini ada ownernya ya kelasnya beda banget dan Anda lihat di belakang siapa ini sangat simbolik domination dalam sebuah iklan distinction ya jadi nah ini yang jelas kelihatan bahwa selera seni ya dia mengkritik dari Kant bahwa apa estetika itu objektif lah transcendent and universal enggak gitu kata burgu estetik itu tergantung dari siapa yang mampu menciptakannya jadi ada orang yang ngerti dan enggak ngerti gitu ya difficult and easy unique and common regular reproduction contohnya ini ya di AADC 2 gitu ya ya si cinta ini akhirnya memilih rangga karena dia itu beda dia merti seni daripada si Arya Bayu yang orang kaya segala macam tapi ya bikin kaya ini kan cincin disini ya tapi ya itu beda distinction karena apa penininya lebih dalam nah kalau kadang-kadang orang ingin mempertahankan kelasnya dengan seni di lain pihak ada orang yang memperjuangkan kelasnya lewat seni misalnya graffiti kalau ini kan gated community contoh ya ini di jalan veteran itu banyak graffiti dan ternyata ada didi bike ada orang tuang sepeda yang sangat baik dan dia dikenal karena dengan seninya dia bisa eksis kampung Dago Pojok jelas ya Kang Rahmat Jabaril itu kedaulatan kampung di antara kapitalisme ini proyek saya juga yang bikin kotak-kotak ini adalah proyek saya dan digunakan seni man disana untuk naik kelas untuk bahwa kampung Dago Pojok itu adalah bukan sekedar Dago itu gak cuma sekedar cafe yang kapitalis tapi ada kampung kreatif masyarakatnya ada disitu nah ini pesan Dove ya bahwa arsitek itu tidak berada di ruang kosong ya ini juga mengkritik bagaimana sebetulnya apa gak ada yang populis gak ada yang ideal pasti akan banyak konflik banyak kepentingan sehingga yang bayar arsitek itu penting dipertikan oleh arsitek ketika berkarya ya nah ini contoh ya kira-kira gitu ya kira-kira bahwa kita gak bisa seperti populis tapi kita tahu bahwa siapa yang membayar kita oke satu menit disadari selesai mas ini contoh adalah Andramatin ya ini yang membangun masjid di Longbang Barat please don't say only Andramatin tapi ke Umar Ahmad bupatinya jelas dia akan menggunakan ramalan saya dia akan menggunakan karya-karya arsitektur yang dibuat Andramatin untuk mencalonkan diri dari gubernur beberapa tahun lagi Pak Umar Ahmad ini 10 tahun lebih tua lebih muda dari saya gitu Andramatin menggunakan Umar Ahmad karena dia tahu bahwa di Longbang pertumbuhan ekonominya ke depan akan tinggi sekali ini adalah investasi besar dia untuk bisa mendapatkan proyek-proyek di Longbang jadi jangan setelah wah bagus Andramatin enggak Andramatin juga berjuang sesuatu dan dia menggunakan Umar Ahmad untuk menjadikan perjuangannya dan Pak Umar Ahmad menggunakan Andramatin untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri kepentingannya kepentingan politiknya ya ih telat dan ini yang sudah kami awali seketika saya bantu Pak Ansori Menara Sigur sebelumnya sangat politikal sangat build sangat teratom ketika waktu itu gubernurannya adalah Pak Syahrudin hasilnya seperti ini jadi please ketika arsitektur hadir itu enggak hanya sekedar bentuk yang unik tapi perjuangan politiknya luar biasa perjuangan gagasan luar biasa Pak Andramatin dan Pak Umar Ahmad berikutnya dan lebih powerful tapi Pak Ansori yang saya ada di belakang beliau membantu beliau itu sudah mendahuli beliau untuk membangun visi Lampung yang seperti saat ini dan ini penting buat para milenial bahwa dunia teman-teman milenial itu akan lebih kompleks bahkan di antara studio saya pernah saya sedengar bahwa di antara anak-anak sendiri itu sudah mulai ada kompetisi ada persaingan sehingga di sini politik itu sebetulnya sudah ada dan di sini etik arsitektur menjadi penting karena bagaimana ketika nanti bersenggolan struggle dan ini dengan kekuasaan itu tetap menjaga nilai-nilai yang tidak conflict of interest dan ini yang dipunyai oleh modal budaya designer oke terima kasih ini waktu saya sudah lewat tapi minggu depan adalah kita di sini bicara mengenai field jadi di perteman berikutnya saya akan berbicara mengenai Bruno Latour yang bagaimana field arena sosial itu di account di kalkulasi dan ini saya ada dua orang yang akan coba saya undang dan sorry banget saya agak lebih lewat dari ini Mas Ari karena memang menjelaskan board view tidak bisa singkat dan saya kembalikan ke moderator dengan permohon maaf lebih dari waktu yang diberikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Agus tadi atas kuliah publiknya lumayan bukan lumayan sih sangat-sangat menginspirasi sekali baiklah ini Mas ininya Mas Ari kayaknya kekik ini jadi saya aja coba gantikan untuk selanjutnya Pak Jjen mungkin bisa langsung memaparkan materinya hari ini Pak selamat siang semua hadirin dan Pak Agus Ekomadil terima kasih sudah mengajak saya untuk diskusi di sini sebenarnya ketika diminta bicara board view betul seperti apa yang dikatakan Pak Agus untuk waktu 30 menit itu relatif tidak memungkinkannya jadi saya di sini lebih memilih beberapa bahan untuk nanti kita diskusikan apa lebih lanjutnya oke oke disini apa desainer sebagai produsen budaya tapi sebelum masuk ke materi nanti saya akan lebih bicara misalnya ketika kita mendefinisikan budaya betul seperti tadi yang dikatakan Pak Agus bahwa budaya di dalam pandangan cultural studies itu agak berbeda dengan budaya di dalam tradisi study of culture jadi kalau misalnya kita belajar antropologi atau ilmu-ilmu yang lain lebih ke study of culture tapi ketika kita bicara soal cultural studies ada satu cara berpikir paradigma yang agak berbeda jadi sebelum masuk nanti jadi kalau kita mengatakan istilah cultural studies tadi juga sudah disinggung oleh Pak Agus beberapa kali bahwa di dalam cultural studies tentu saja ada pandangan yang agak berbeda dengan study of culture karena misalnya kalau kajian budaya dalam konteks study of culture itu sifatnya netral jadi budaya itu misalnya seperti yang dilakukan oleh Pencara Mingrat dan para antropolog dan lain-lain mereka hanya memotret apa yang terjadi di masyarakat dan tidak terlibat secara politik nah yang penting di dalam cultural studies itu justru keterlibatan secara politik jadi ketika kita misalnya masuk ke satu subjek ketika kita masuk ke satu subjek misalnya sebelum kita melakukan kajian sebelum kita berkarya hal yang yang dicari dalam kajian studies adalah bagaimana misalnya dominasi terjadi di sebuah ranah atau misalnya bagaimana resistensi yang terjadi nah nanti misalnya ketika saya misalnya sekarang berbicara di depan para arsitek ini juga agak berat di dalam hati sepengetahuan saya misalnya selama ini lebih misalnya arsitek itu lebih dekat dengan dunia yang sifatnya komersis dan lain-lain misalnya tetapi misalnya ketika kita menggunakan pendekatan pendekatan cultural studies itu ada tuntutan kepada peneliti atau nanti misalnya arsitek untuk berpihak misalnya berpihak misalnya ketika ada yang berdominasi maka kita berusaha berpihak untuk orang-orang yang subordinat sifatnya seperti itu oke nah nanti nanti diskusi itu akan kita lihat jadi nah kita masuk ke definisi budaya saya disini masuk ke definisi budaya yang di dalam tradisi cultural studies itu dimulai oleh Matthew Arnold walaupun dulu masih belum dikatakan sebagai cultural studies tapi indikasinya sudah mulai muncul yaitu budaya adalah hal terbaik yang telah dipikirkan dan dikatakan dunia ini jadi budaya itu dianggap sebagai sesuatu yang tinggi yang jauh dari budaya common dari masyarakat terus misalnya Levis Sama Misri ini membagi budaya menjadi dua yaitu high culture dan ordinary or common people nah berikutnya di dalam ini salah satu pencetus yang cukup penting di dalam cultural studies Raymond William jadi kata dia kata Raymond William budaya itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya tinggi yang sifatnya high culture tapi juga semua hal yang ada di keseharian masyarakat yaitulah budaya katanya jadi cara kita makan cara kita ngobrol dan lain-lain itulah budaya jadi nah nanti saya akan berangkat dari sini jadi bagaimana misalnya kita memandang budaya bukan sebagai pencapaian tertinggi dari apa dari akumulasi kegiatan manusia tapi justru sebagai proses yang terus-menerus dilakukan di dalam di dalam kehidupan manusia nah kalau misalnya kita lihat di dalam bukunya ini resource of hope kata budaya ini digunakan untuk dua hal katanya keseluruhan cara hidup makna umum cara orang berpilaku dimanapun dalam konteks apapun di dalam relasi sosial seperti apapun yaitulah budaya katanya di sisi lain di sisi lain juga budaya kata culture ini lebih spesifik untuk art dan belajar proses penemuan dan usaha kreatif nah saya lihat dari Pak Prim bahwa di dalam kebudayaan kreativitas itu menjadi satu hal yang tidak kerelakan jadi mesti ada jadi kreativitas berada pada ranah individu dan kolektif di dalam beberapa pandangan kreativitas itu dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai individu tapi ternyata ada pandangan Pak Prim misalnya Pak Yasa Pak Melviliang terus itu lebih memandang misalnya bahwa kreativitas itu mesti dilihat secara kolektif jadi ada masyarakat yang menyebabkan tumbuhnya kreativitas kurang lebih begitu ini saya cepat saja karena waktunya hanya 30 menit nah ini Mihaly Siksien Mihaly ini namanya susah sekali kreativitas mengacu pada orang yang mengekspresikan pemikiran yang 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 tak biasa jadi mengalami dunia dengan cara yang baru orisinal segar dan mencerahkan nah sebenarnya ketika kita bicara budaya bicara kreativitas fokus utamanya kalau menurut Mihaly bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan cara-cara yang baru yang belum di alamnya orang-orang lain dan seterusnya oke kreativitas dan perubahan tentu saja tidak bisa dilepaskan jadi di mana ada kreativitas pasti ada perubahan dan setiap kreativitas pasti menentu perubahan nah ini yang yang mulai masuk nanti akan saya kaitkan coba saya kaitkan dengan Bordeaux ini sebenarnya dua yang agak berbeda tapi ketika dilihat itu ada kaitannya jadi kalau kata Mihaly ada tiga pilar kreativitas yang pertama itu domain jadi domain itu kalau di dalam pandangan Bordeaux itu sebenarnya sama dengan ranah tapi domain ini istilah versi Amerika sebenarnya misalnya ketika kita berbicara arsitektur teknologi sosiologi seni desain itu dikatakan sebagai apa sebuah domain nah yang kedua ada ranah yaitu seluruh individu yang bertindak sebagai penjaga gawang domain yang memutuskan apakah sebuah ide atau produk dapat disertakan ke dalam domain misalnya keteribatan guru seni kurator museum kolektor seni dan lain-lain terus ada person orang jadi ketiga hal ini saling berkait nanti di dalam pandangan Bordeaux agak sedikit berbeda tapi pandangan ini menarik juga nanti kalau kawan-kawan bisa eksplorasi oke nah domain menentukan dapat tumbuh atau tidak hanya kreativitas itu berdasarkan beberapa hal disini ada kejelasan struktur misalnya negara memiliki struktur seni yang jelas sistematis soal perizinan dan lain-lain sentralitas di dalam kebudayaan misalnya ekspresi seni dihargai tinggi aksesibilitas dan seterusnya nah ranah apakah ranah itu reaktif atau proaktif misalnya jadi bagaimana misalnya orang-orang yang terlibat di dalam sebuah ranah itu memiliki posisi-posisi yang tertentu mereka di satu sisi bersaing tapi di sisi lain juga saling mendukung tentu saja saling terkait yang ketiga tentu saja ada orang nah kita masuk ke ini sebenarnya yang apa yang inti pembicaraan bahwa apa bahwa di dalam ranah produksi kultural kata berdu jadi ranah produksi kultural itu terisi dari berbagai kemungkinan kemungkinan-kemungkinan yang yang cenderung mengarahkan riset seseorang atau seseorang individu di dalam mendefinisikan semesta masalah referensi aliran intelektual dan ismu-ismat aliran-aliran seluruh sistem koordinat yang harus diingat misalnya gini di dalam ranah arsitektur kadang atau di dalam ranah desain kadang ada desainer atau arsitektur yang berpikir bahwa dia berkarya dari ruang yang kosong jadi apa dari ketidakadaan tradisi di dalam artian bahwa dia dipengaruhi oleh si A si B oleh aliran A aliran B nah di dalam ranah produksi kultural kata Burdiu bahwa pengetahuan tentang kemungkinan-kemungkinan itu merupakan hal yang sangat penting jadi misalnya ketika ketika teman-teman misalnya mau membuat misalnya kampung binaan tadi seperti di Jaya Dago Pojok misalnya maka teman-teman juga harus memetakkan semesta masalah yang ada di sana apa misalnya ketika Dago misalnya dikuasai oleh komersialisasi oleh pembangunan yang membabi buta dan lain-lain maka misalnya muncul masalah-masalah yang sifatnya lokal jadi disini ada problem keterlibatan dengan aktor-aktor dengan pengetahuan lokal dan seterusnya nah ruang kemungkinan ini kata Burdiu ini melampaui individu jadi berfungsi sebagai semacam sistem referensi umum yang memastikan sesuatu bisa eksis kurang lebih begitu misalnya para kreator kontemporer secara objektif ditempatkan dalam hubungan satu sama lain dalam hal itu mereka mengacu pada sistem koordinat intelektual jadi misalnya ketika teman-teman misalnya mengambil studi arsitektur maka lanskap pemikiran arsitektur dari A sampai Z itu relatif harus dikenali dan kemudian juga tidak hanya pada ranah pengetahuan pada ranah praktik misalnya ketika teman-teman misalnya oh saya mau berkarya dengan gaya A maka teman-teman juga mesti memahami si genealogi kalau dalam istilah Bordeo genealogi pemikiran atau gaya itu berasal dari mana dipengaruhi oleh siapa misalnya masuk ke Indonesia oleh siapa atau misalnya ketika teman-teman kuliah di ITB maka teman-teman juga harus tahu oh sistem referensi yang tumbuh di ITB itu misalnya lebih ke kepemikiran ala A ala B dan seterusnya jadi pengetahuan tentang ranah produksi kultural ini juga akan membantu membantu desainer atau kita untuk menempatkan diri di dalam sebuah posisi dengan apa yang dikatakan oleh Bordeo itu sebagai disposisi jadi ranah adalah sebuah arena untuk pertarungan di posisi perebutan posisi-posisi jadi kalau teman-teman tidak tahu aturan bermainnya tadi seperti yang dikatakan Pak Agus di dalam misalnya desain arsitektur gejala yang terjadi faktanya seperti apa maka teman-teman tidak akan bisa terlibat tidak akan bisa memperjuangkan posisinya jadi si peta posisinya itu harus diketahui dulu baru teman-teman memutuskan oh saya mau jadi desainer yang tipe A misalnya menjadi desainer yang berpihak pemodal atau sebaliknya menjadi desainer yang berpihak ke komunitas misalnya seperti itu oke nah di dalam kajian Bordeaux ini di dalam melihat karya karya desain seni sastrat khususnya sastrat ada dua cara pandang yang pertama ada struktur karya jadi melihat karya itu secara otonom tapi kemudian yang menjadi fokus kajian Bordeaux ini yang dikatakan sebagai strukturalisme generatif kemudian ada struktur bidang jadi bagaimana misalnya sebuah karya sastrat itu lahir di dalam pertarungan di dalam sebuah ranah yang melibatkan aktor-aktor yang melibatkan modal yang melibatkan berbagai kekuatan kurang lebih begitu jadi ketika berkarya unsur-unsur yang sifatnya modal yang sifatnya latar belakang budaya dan lain-lain itu menjadi pendorong yang sangat kuat di dalam lahirnya sebuah karya budaya termasuk desain termasuk arsitektur dan lain-lain misalnya oke nah di dalam ranah itu ada hubungan yang dikembangkan antara posisi-posisi individu jadi bagaimana individu mengambil mengambil sebuah posisi di dalam sebuah ranah dengan cara dia mesti mengetahui dulu cara kerja atau misalnya persaingan yang terjadi di sebuah ranah itu seperti apa aliran yang berkembangnya seperti apa pemikiran yang berkembang seperti apa siapa yang dominan dan seterusnya baru seorang pemain atau setiap agen itu bisa bisa menilai dirinya dia ada di mana kurang lebih begitu jadi misalnya ketika apa ketika teman-teman misalnya mengambil studi di ITB misalnya maka teman-teman minimal bisa bisa memetakan ranah ranah pengetahuan yang berkembang di ITB itu seperti apa dan nanti teman-teman bisa mengambil di satu posisi apakah posisi itu nanti berseberangan dengan ranah-ranah yang sudah dominan atau justru menjadi pengikut dari ranah yang sudah ada kurang lebih begitu nah ranah merupakan ruang atau ranah kekuatan yang secara parsial bersifat otonom tapi juga ada perjuangan posisi yang tidak pernah tuntas jadi semakin teman-teman terlibat di sebuah ranah teman-teman semakin tahu posisi orang lain posisi pengetahuan yang sedang dikembangkan atau dikembangkan orang lain dikembangkan oleh diri kita sendiri dan kita mengambil sebuah posisi apakah misalnya nanti ketika misalnya teman-teman menjadi seorang arsitek apakah akan menjadi arsitek yang misalnya kalau kita bicara dari cultural studies misalnya menjadi arsitek yang berpihak ke misalnya masyarakat yang sifatnya marginal misalnya contoh di dalam kasus misalnya di beberapa tempat yang dekat di ITB misalnya kasus tangan sari misalnya nah ketika ada ranah misalnya di satu sisi ada kekuatan yang mendorong untuk tumbuhnya sebuah kota yang tanpa kumuh tapi di sisi lain juga ada ranah yang memperjuangkan bahwa warga sudah lama hidup di situ puluhan tahun dan punya hak yang sama misalnya untuk memiliki aset atau lahan atau misalnya tinggal di sebuah area misalnya seperti itu dan pertarungan itu akan terus bertarung di antara agen-agen yang ada dan nanti kita atau misalnya teman-teman mesti berpihak istilahnya mau ada di posisi yang mana seperti itu nah struktur ranah didefinisikan pada suatu momen tertentu oleh keseimbangan antara titik-titik misalnya di dalam artistik karya seni atau pembangunan kota dan seterusnya deklarasi politik dan seterusnya jadi ada titik-titik pertemuan yang itu menentukan bagaimana sebuah ranah terbangun kurang lebih begitu ruang sosial mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial jadi ruang sosial dapat dikonsepsikan terlihat berbagai ranah jadi di dalam ruang sosial yang sangat kompleks di dalamnya ada ranah-ranah kecil yang di dalam ranah itu nanti ada agen-agen yang terus bertarung jadi satu agen bisa dia bertarung di satu ranah tapi juga bisa lintas ranah bertarung juga di ranah-ranah yang lain jadi ruang sosial dikaitkan dengan waktu dengan serangkaian tanah dimana orang-orang memperjuangkan bentuk modal tadi sudah dibahas oleh Pak Agus ada habitus ini didefinisikan sebagai suatu sistem disposisi misalnya suatu sistem disposisi itu cara pandang tentang dunia misalnya ketika teman-teman lahir misalnya dari keluarga kelas menuna misalnya tinggal di kota besar maka cara pandang habitus itu akan terbawa ketika teman-teman melihat dunia jadi pengetahuan yang sifatnya durable berlangsung lama tapi masih memungkinkan terjadi perubahan kurang lebih modal ini modal ini di dalam ranah dia merupakan logika yang mengatur perjuangan-perjuangan di dalam ranah jadi misalnya ketika teman-teman misalnya masuk ke sebuah ranah misalnya desain arsitektur misalnya di lokasi di kota Bandung dengan gaya tertentu maka pertarungan agen itu sangat ditentukan oleh kepemilikan modal tadi misalnya gini ketika teman-teman misalnya punya modal kultural berupa pengetahuan misalnya mendesain riset yang baik terus tidak memiliki modal untuk membangun sesuatu maka misalnya diudilan tadi seperti yang dikatakan Pak Agus teman-teman harus menukar pengetahuan itu modal-pengetahuan itu dengan modal ekonomi misalnya seperti itu jadi jadi di dalam apa di dalam sebuah ranah pertarungan ini itu secara langsung ditentukan oleh kepemilikan modal-modal jadi siapa yang memiliki modal kultural siapa yang memiliki modal ekonomi siapa yang memiliki tadi modal sosial misalnya dan seterusnya itu saling menentukan posisi-posisi tetapi apa yang dikatakan Bourdieu kepemilikan modal itu tidak mengubah ranah secara mekanistis misalnya begini ada misalnya di antara di dalam satu ranah ada orang yang memiliki nilai modal kultural yang sangat tinggi itu tidak dengan serta maka si modal itu modal kultural itu mengubah sistem mengubah disposisi yang ada di dalam sebuah ranah jadi disposisi itu masih tetap harus diperjuangkan misalnya seseorang menjadi pemikir menjadi mengeluarkan buku misalnya dia tidak otomatis bisa dikenal oleh ranah atau memiliki posisi yang tinggi di dalam ranah jadi tetap harus diperjuangkan si posisi itu apakah misalnya nanti ditukar dengan bentuk-bentuk yang lain atau misalnya deal dengan bentuk bekerjasama dengan orang-orang yang memiliki modal bentuk modal yang lain misalnya seperti itu jadi kata kata berju tidak terjadinya posisi di dalam sebuah ranah itu tidak otomatis misalnya ada orang yang memiliki modal ekonomi yang tinggi masuk ke sebuah ranah terus tiba-tiba dia menguasai ranah itu belum tentu jadi semuanya sangat ditentukan oleh pertarungan yang terjadi di dalam sebuah ranah saya mau jadi seperti apa bentuk pertarungan yang akan saya jalani seperti apa misalnya strategi dan lain-lain itu juga sangat sangat mengentukan nah moda berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat di dalam sistem pertukaran jadi segala bentuk materi atau simbol itu dapat merepresentasikan bilik seseorang tetapi tentu saja seperti saya katakan tadi itu tidak bersifat otomatis jadi mesti diperjuangkan nah kaitan antara ranah habitus dan modal itu bersifat langsung nilai yang diberikan modal itu dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material jadi misalnya ketika Bordieu mengatakan bahwa ada simbolik power misalnya kuasa simbolik misalnya terus ada modal simbolik walaupun istilahnya modal simbolik tapi kata Bordieu basisnya tetap material jadi tetap tetap kembali ke basis material jadi si keberadaan material itu menjadi penanda yang tetap memiliki posisi yang penting di dalam ranah-ranah yang ada kurang lebih begitu oke saya kasih contoh misalnya ini ini Kate Herring seorang pelukis street art di Amerika yang terkena nah mungkin kalau dilihat di dalam catatan tentang Kate Herring atau misalnya Jean-Michel Basquiat secara modal dia memiliki modal yang sangat tinggi misalnya kemampuan melukis yang sangat hebat dan lain-lain tetapi tentu saja dia tidak dapat tumbuh sendiri dia mesti hidup di dalam sebuah ranah yang disana ada kurator ada kritikus seni ada sekolahan yang memang memperhatikan beliat-beliat yang terjadi pada pada sebuah kota jadi misalnya kebayang misalnya kalau orang seperti Kate Herring ini misalnya tahun 70-80 misalnya dia tidak tinggal di kota New York mungkin dia dengan ranah yang di dalamnya ada kurator ada museum ada galeri yang memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap perkembangan seni di jalanan maupun di galeri mungkin dia tidak bisa menjadi seorang seniman yang dikenal namanya di dunia jadi pengetahuan atau relasi berbagai ranah ini menentukan tumbuh atau tidaknya seseorang dikenal atau tidaknya seseorang di dalam sebuah ranah dapat memenangkan perjuangan-perjuangan yang simbolis atau tidak jadi seorang seniman seorang desainer dia tidak bisa besar sendiri jadi tidak bisa tumbuh begitu tiba-tiba menjadi orang yang hebat jadi bagaimana misalnya kehebatan seorang desainer itu ditentukan oleh pertarungan-pertarungan yang dia lakukan misalnya di dalam ranah pengetahuan misalnya desainer dengan desainer di dalam relasi dia dengan desainer dan kurator misalnya desainer dan misalnya kalau di arsitek itu mungkin dengan developer dan lain-lain kurang lebih begitu saya pikir itu ya nanti sisanya mungkin di dalam diskusi saja ya oke baik terima kasih Pak Jejen mohon maaf semuanya karena tadi ada kendala teknis jadi saya terlempar dari Zoom sedikit review tadi mungkin saya bacakan profil dari Pak Jejen daripada tidak sama sekali saya bacakan dulu jadi video ini sekarang dosen di ITERA ya Pak ya di Cafe ITERA ya Institut Teknologi Sumatera S1 Sastra Indonesia dan S2 ilmu sastra di keduanya di Universitas Pajajaran beberapa buku yang sudah ditelurkan antara simetika kota dan teori budaya kontemporer yang berturut berkontribusi dengan Pak Yesraf Amir Piliang belum ini juga jurnal dan korensinya sangat banyak sekali beberapa media nasional juga sudah ada lalu untuk sambil saya membuka sesi pertanyaan untuk para peserta ini saya akan sedikit menyimpulkan dari bahasan-bahasan kita tadi dari Pak Agus dan Pak Jejen dari Pak Agus tadi ada beberapa hal banyak sih banyak hal yang bisa kita tangkap dari apa yang telah dipresentasikan Pak Agus mulai dari dari kunsa running rat tadi dan cultural study dan science dan technology study saya mencatat beberapa seperti lalu untuk contoh-contoh juga yang cukup menarik untuk Pak Agus sampaikan itu tadi karya Pak Nyuman Nuwarta terkait patung kuda dari Kresna ya Pak ya tadi yang berhubungan dengan sosiopolitik pada saat itu antara Pak Suwarto dan Pak Karno pada masa itu untuk pembacaan dan pemikiran Bordu Pak Jajan juga melengkapi juga habitus dan beberapa dari pilar-pilar kreativitas dari domain ranah dan person dari pemikiran produksi sendiri jadi pentingnya kita untuk mengetahui ranah agar kita bisa memposisikan diri begitu ya Pak ya secara garis besar ya di dalam bidang yang kita takuni seperti itu mungkin halo Pak Jajan ya ya mas ada beberapa catatan tadi dari saya terkait domain ranah dan person tadi seberapa penting kita untuk mengetahui posisi kita atau mengukurkan posisi kita dalam suatu ranah agar karena sangat banyak agen-agen yang bertarung atau dalam tanda kutip berjuang namun kalau kita membaca generasi sekarang Pak apakah mungkin lebih ada perbedaan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang kalau misal generasi sekarang lebih ke saling saling untuk support saling untuk ber apa namanya berkolaborasi daripada untuk berkompetisi tanggapan Pak Jajan seperti apa Pak ya setiap generasi tentu saja punya apa punya karakteristik yang tersendiri misalnya kalau misalnya generasi sekarang lebih dikatakan lebih kolaboratif jangan kolaboratif misalnya dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang memang satu aliran satu pemikiran pengetahuan tetapi di dalam ranah yang lebih luas kan dia tetap bertarung dengan agen-agen yang secara aliran berbeda secara pemikiran berbeda misalnya jadi tetap si pertarungan itu tidak akan pernah berhenti misalnya ketika seorang desainer bergabung dengan desainer yang lain belum tentu semuanya menjadi damai dalam artian dia tetap akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang berbeda misalnya dengan orang-orang yang memiliki gaya berkesenian atau gaya mendesain yang akan berbeda jadi si ranah ini dia arena pertarungan yang tidak akan pernah berhenti kalau kata Berdu jadi terus akan melahirkan pertarungan-pertarungan terus seperti itu lalu ini mungkin juga terkait sama tadi bahasan Pak menarik juga dari Pak Agus tentang politik atau pemimpin dalam hubungannya ini ada simbiosis antara saling menguntungkan ya Pak dengan arsitek atau tokoh arsitek apakah nantinya arsitek ini mungkin kita sebut sebagai agen itu apakah akan ada persaingan sendiri dengan antara arsitek untuk saling berdebut tokoh ini Pak ini sekarang sedang kami kebetulan oke Mas Ari terima kasih disini sebetulnya kan saya sedang saya terima kasih buat Pak Jejen yang sudah sebetulnya kalau kajian budaya itu Kang Jejen lebih dulu urusan lebih mendahuli saya saya biasa arsitek yang banyak meroyak jadi antem dulu mikir belakangan tapi lama-lama kan kalau arsitek bekerja seperti itu hanya meroyak trial and error modal budayanya gak ngumpul ya modal ekonominya sih ngumpul modal sosialnya oke tapi modal budayanya gak ngumpul jadi akhirnya selama beberapa tahun ini saya kurangi produk dan kurangi ya memang keceginya pindah ke penelitian jadi saya lebih banyak berpikir nah tadi apakah relasi kuasa itu penting ini akibat apa ya sorry mas pertanyaannya kemana tadi ya saya saya tidak tidak orientasi tadi Pak Agus apa memaparkan kalau ada relasi antara politik itu pasti terjadi ya pasti terjadi apakah terjadi secara halus atau terjadi kasar kalau bagi teman-teman yang sudah biasa meroyak pasti itu terjadi itu baik kasar ataupun nah kasar kasar ataupun halus nah karena resource apapun resource itu terlalu terbatas sementara desire ambisi manusia tidak terbatas jadi konflik itu pasti muncul dan tadi pertarungan pasti akan ada ya kolaborasi itu karena jejaringnya meluas aja sekarang jadi pemampuan peluang-peluang untuk menjalin kerjasama membuat ruang-ruang baru itu jadi muncul tapi namanya resource pasti terbatas sehingga pertarungan pasti ada ya buat teman-teman yang sudah biasa meroyak silahkan lah nanti bagaimana ketika Anda bikin proposal udah maju ke owner tinggal satu lingat proposalnya diambil oleh orang lain dan kemudian proyek diambil oleh orang lain itu selalu kejadian seperti ini di Jakarta Mas Ariko mengamati bahwa banyak artitek-artitek yang pecah kongsi bukan karena ide Mas Ariko gitu tapi uang gitu jadi banyak ya gampang lah developer ketika dia menghayar arsitek guru arsiteknya gitu tentu bayarnya lebih mahal ya karena kan operasional cost-nya overhead cost-nya lebih gede tapi dia tahu kan manajernya siapa yang ngurusin proyek ini dibajak masih terjadian oleh para developer karena developer kan homo economicus ya dia harus cari arsitek yang jago tapi murah gitu nah disitulah arsitek tidak akan bisa independen sebagus apapun misalnya dan Anda sudah naik tapi kemudian bawa Anda saja di kerja bagus belum tentu itu akan membuat langgang usaha arsitektur jalan itu terjadi di Jakarta beberapa bureau arsitek pecah kongsi karena developer terdik jadi bosnya di atas lalu ada manajer arsitek di bawah ini yang kerja gitu gue potong aja gue ambil disini gue kasih proyek disitu potos disana pecah kongsi itu arsitek Mas Ariko itu nanti kita undang juga datang mudah-mudahan dia bisa bercerita banyak it's happened gitu nah pertanyaannya kan akhirnya ini tuh tidak pernah disadarkan di dalam pendidikan gitu bahwa akan ada pertarungan akan ada pertarungan seolah-olah dunia itu Anda tinggal seperti yang saya lakukan ketika saya nilainya IP saya 3,2 nilai saya tadi Mas Kang Jajan ya modal kapital saya bagus nilai saya IP saya tinggi 3,2 untuk tahun-tahun jaman saya itu tinggi sekali 3,2 rata-rata 2,9 mendapat nilai itu IP,3 itu jaman saya susahnya bukan main tetapi saya tidak siap untuk bertarung di tempat kerja karena memang waktu pendidikan itu asyik ngejar nilai bukan ngejar dimana field dimana ranah atau field arena sosial ranah dimana saya akan bertarung itu gak pernah jadi ketika bertarung itu gagal modal budaya saya yang IP tinggi itu bukan gak berlaku tapi dibenturkan sana dibenturkan dimarahin sama ibu-ibu nah ini yang apa yang perlu disadarkan terutama teman-teman yang S2 yang sudah akan bertarung nanti sebagai arti profesional seharusnya ini tuh mulai ngeh dari sekarang mulai ngeh kalau anak S1 barangkali tidak dia lebih banyak tahu dirinya mau kemana itu lebih penting dulu tapi S2 ini harusnya ada buildnya akan seperti apa pertarungan politiknya seperti apa dan banyak mas ini saya cerita mungkin tidak menjawab apakah nanti dengan uang segala macam banyak arsitek yang karena politiknya seperti itu akhirnya memilih untuk sangat ya gampang aja ya kalau dia punya kantor karyamannya banyak dia mau jual idealisme atau mikirin orang-orang kantornya kalau dia mikirin idealisme arsitek itu dia akan mengorbankan orang-orang kantor bangsa Baris Tumoran bilang bahwa ketika kenapa di desain irupa dia ngomong bahwa kenapa dia tidak mau jadi desain interior karena desain interior yang ada di dalam lingkungan dia ekonomically tidak independent karena tadi hirarkinya orang ngasih proyek ke desainer itu kan pasti bosnya nah beberapa orang yang arsitek yang tidak terlalu berkarya tapi dia lebih membuat bagaimana orang kantornya hidup gajinya lebih bagus pasti dia akan berpikir jadi ekonomi jadi kejadian kayak gitu kejadian banyak kayak gitu jadi ketika dikelat di kampus kita diajari karya yang bagus yang mendapatkan nilai A di lapangan itu punya konsekuensi ketika punya karya yang bagus kita akan mengalorasikan resource kita baik ekonomi atau sosial membuat karya yang bagus tapi di tempat lain ada orang-orang yang kemudian ah karya gak harus bagus-bagus tapi dia mengalurkan resource yang ada supaya ekonomi atau sosialnya survive jadi pertanyaannya kembali jawabannya gimana apakah akan ada apa ini mas Ari mas Ari apakah akan ada persinggungan dari yang dalam ranah arsitek sendiri Pak pasti disitulah sebetulnya tapi saya agak mendapatkan apa ya terus terang saya terima kasih Mas Yajen Kang Yajen sudah lebih dulu dari saya jadi rasanya benar ya bahwa sebetulnya karena pasti ada maka petanya platformnya itu harusnya diberikan sebelum arsitek itu bertarung tadi yang sebetulnya saya masih dalam berpikir di Kang Yajen masih belum berpikir adalah ketika bertarung pasti berpolitik karena resource-nya terbatas rebutan proyek itu pasti ada tapi bagaimana etik itu dibangun tadi Borbio menjelaskan banyak hal untuk memetakan masalah tapi auto-etik itu jadi tugas tugas kita semua yang saat ini diserahkan Anda masing-masing mau bunuh temennya mau diajarkan gitu ya gitu Mas exactly pasti muncul pertarungan itu pasti muncul saya nambahin Pak Gus ya baru saya menambahin nah kadang gitu ketika modal kultural seseorang tinggi dia tidak otomatis bisa menguasai ranah itu yang dijelaskan Pak Gus jadi apa ketika seseorang masuk ke sebuah ranah dia tetap harus mempertarungkan mempertarungkan posisinya ya misalnya kalau dia IPK-nya taruh IPK-nya 4 ketika datang ke sebuah ranah arsitektur yang sifatnya proyek belum tentu IPK-4 itu menjamin dia untuk mendapatkan proyek dia tetap harus bertarung dengan orang-orang yang tadi misalnya yaudahlah gue kasih setengah harga misalnya pasti milih itu kan maksudnya gitu pertarungan itu gitu jadi selalu ada pertarungan yang sifatnya intelektual tapi juga ada pertarungan yang sifatnya pragmatis yaudah yang penting duit gitu ini harga produksi segini ya gue lebihin 10% yaudah deal gitu kan kita apa itu terjadi gitu nah padang di dunia kampus apa yang yang terbiasa kita lakukan ya kita kan melihat sesuatu semuanya serba ideal Pak nge-design tuh mesti ideal mesti kayak gini bikin iklan itu mesti ideal padahal ketika kita ke lapangan apa si pembacaan masyarakat kita belum sampai ke sana tesnya gak sampai gitu padang si misalnya si produser misalnya yang nanti mau bikin apa misalnya sebuah perusahaan mau bikin iklan wah ini nanti kalau kebagusan orang-orang gak ngerti ya buat apa maka muncullah iklan-iklan yang grade-nya gitu lah karena memang field-nya ya domain-nya field-nya domain-nya harus dibaca gitu kayak gitu tapi tentu saja apa tidak menutup kemungkinan bahwa ketika seseorang memiliki modal kultura yang tinggi selama dia bisa bertarung di ranah itu dia akan tetap bisa memenangkan ranah itu biasanya seniman kadang kan kalau kita lihat hidup seniman seniman tuh dia seumur hidup miskin gitu ketika mati baru karyanya mahal gitu ya misalnya panggol gitu panggol kan dia apa seumur hidup dia miskin miskin bener-bener miskin gak mampu makan pokoknya miskin tapi karyanya keren gitu nah 50 tahun kemudian baru karyanya menjadi karya yang luar biasa menjadi karya-karya yang termahal di dunia nah kan pilihannya nanti apakah seseorang itu mau ngambil nasi gitu ya ekonomi gitu ya atau mau meletakkan apa fondasi kultural yang akan dikenal oleh orang sepanjang zaman itu jadi pilihan yang apa yang tentu saja tidak binar ya tidak binar dalam artian ini harus diambil ini tidak gitu jadi semuanya ada kondisi-kondisi yang melukung ya apakah setiap orang kondisi sosialnya berbeda modal kultural modal simboliknya berbeda nah itu akan pengaruhi pengambilan keputusan jadi kita gak bisa nyalihin oh lu terlalu pragmatis ya gak bisa juga oh dia punya orang yang harus digaji misalnya dan seterusnya itu betul gitu ya itu terima kasih ada pertanyaan lagi nih Pak terkait yang lagi happening ini Pak agak agak masih agak panas ya tadi Kang Jajin bilang kalau seseorang tidak bisa serta mempertahankan kalau dia tidak berusaha istilahnya atau tidak berjuang untuk posisi itu gitu dalam tanah itu nah ini terkait ada kebijakan pemerintah untuk ini Pak Taman Jurasik kalau disini Pulau Komodo untuk narasi yang dibangun dan hasil fisik baik itu perencanaan maupun mungkin sudah jalan di lapang seperti itu nah apakah ada kemungkinan kalau keterlibatan publik terkait semakin gencarnya media sosial atau apa ya mudahnya orang berkomentar seperti itu bisa mempengaruhi untuk ranah atau posisi dari agen-agen itu sendiri Pak karena yang dipertaruhkan kan apa ya ya nama baik dan sebagainya maaf agak ini ya Pak implicit ya explicit langsung itu disertasi saya disitu waktu itu di jaman otonomi daerah mas Ari dan mungkin teman-teman sekalian ya pertanyaan saya simple tadi saya punya pengalaman itu Kang jajan saya pengalaman saya pribadi ketika saya datang dengan kapasitas menang saya embara ya modal bedaya saya masuk menang saya embara datang ke wali kota langsung ditanya lo berani setor berapa persen yang lain 70 bayangin angka saya sebutkan yang lain 70 lo berani berapa jadi bukan 30 loh mas jadi yang lain 70 lo berani berapa menang saya embara saya pertanyaan yang selalu saya berpikir sampai saya dan kemudian beberapa birokrat yang ketika saya datang dengan modal budaya saya tadi feel-nya gitu kan tiba-tiba ada beberapa birokrat yang merasanya gak bener nih saya datang dan akhirnya saya bisa sedikit sedikit beradaptasi ya sudah lah gila gue harus setor sekian banyak ini karyanya mau seperti apa berjungkir balik yaudah lah nyimpan ini dulu tetap berkarya dengan proyek yang sangat-sangat minim tapi kemudian saya dilihat oleh birokrat di sana lalu dipanggil Pak dokter oh Pak dokter mas Agus bisa mengobati kami wah gak bisa Pak saya untuk menjawab pertanyaan Bapak bagaimana saya betulnya proyek yang bener itu bisa jalan di dalam politik yang luar biasa tetap di daerah itu saya gak bisa menjawab Pak saya harus S3 untuk menjawab pertanyaan Pak jadi S3 saya keluar untuk itu dan hampir gak selesai terlalu berat masalah yang harus saya tetapi betul Mas Ari kesimpulan saya adalah dalam politik yang tidak berpihak pada pengetahuan itu terjadi karena publik tidak banyak tidak banyak akses ke publik jadi semakin publik terbuka maka kemungkinan pengetahuan akan berperan penting saya coba menggunakan bahasanya Kang Jejen tadi pengetahuan atau modal budaya itu akan berperan penting dalam sebuah posisi dalam sebuah ranah itu akan semakin kuat akan semakin kuat itu nanti untuk menjelaskan kenapa dinosaurus tadi Jurassic Park Park di Komodo jadi ketika keterbiatan publiknya kecil barangkali modal sosial dan modal ekonomi yang dimainkan lu kenal siapa lu bayarnya selesai tapi juga publik lu mau bayar berapa orang lu mau bayar berapa orang lu memimpin mengasih orang menutup konsepmu maka otomatis harus modal budaya yang dimainkan karena ada kredensial ada mandat dan itu tergantung dari siapa yang ngomong dari mannersnya kata kramanya itu yang kejadian di Pulau Komodo kalau melihat dari nilai proyeknya 6 miliar itu bukan proyek yang lebih dan tujuannya sih simpel sebetulnya tujuannya simpel karena orang datang ke Pulau Rinca dia harus menikmati orang mau datang ke sana maksudnya gak dinikmati harus gak dikasih fasilitas yang bagus dan angka 6 miliar itu kecil jadi tidak kalau dari angka-angka proyek tidak akan berusaha lingkungan tetapi kembali karena yang bikin proyek itu modal budaya yang gak kuat dia tidak tahu bahwa Komodo itu adalah hanya satu-satunya di dunia seharusnya kalau saya bilang karena itu jadi perhatian dunia dia harus bayar orang environment untuk menggaet proyek dia ini berbeda mas berbeda ketika Presiden Jokowi meresmikan jalan tol apa jalan tol di antara Rio dan Dumai dimana dia membuat kolong ya underpass untuk gajah lewat untuk gajah ya Pak ya yes kamu tahu siapa orangnya yang otaknya disitu tadi yang saya sebut di Menara Sigur oh Pansori Jauhsal dia seorang civil engineer dan dia seorang environmentalist manners dia kredensial dia punya dan dia deket dengan menteri KLH karena sama-sama orang Lampung di Siti Nurbaya kelihatan betul modal budaya dimainkan betul oleh Pak Ansori dia gak perlu menonjol yang cukup ngomong adalah Bu Menterinya sendiri tapi itu dihargai dunia karena memang ada otak yang luar biasa ada disitu tapi kembali seperti yang dihidrat Pak Ansori tidak sendirian diajak berapa kali itu diajak ngobrol segala macam nembus-nembus itu kan berarti kan dia perjuangannya terlalu lama sekali jadi antara jalan tol Dumai Riau yang memberikan underpass buat gajah dengan proses prokomodo kita lihat field-nya siapa disitu dan kelihatan di satu modal budayanya kuat yang satu pragmatis saja gitu bener Mas Ari begitu dibuka ke publik kelihatan siapa yang menguasai modal budaya dia akan lebih dominan lebih bisa dominan meskipun dia gak muncul permukaan kayak Pak Ansori tadi ya Pak Ansori jauh-jauh tidak muncul ke permukaan ketika jalan tol itu ada ekorot yang namanya istilahnya ekorot ya jadi jalan tol yang bermingungan jadi sebetulnya kalau isu komodo itu selesai masalah diselesaikan masalah seperti jalan tol orang owner-nya sama ya kan KLHK gitu tapi kan di belakangnya BUMENTRI ya orangnya beda-beda kelompok grupnya beda-beda gitu udah ketahuan ini grupnya siapa siapa jadi pertarungan itu kelihatan gitu maka orang yang berhasil dulu menggulukan ekorot ya dia dengan mudahnya akan apa apa persiapannya ada pertarungan politik nih di level excellent berapa gitu dia bisa dengan akan lebih punya senjata untuk menggeser ke orang yang kelompok-kelompok yang di pulau rinca ini yang namanya pertarungan-pertarungan yang disebutkan saya akan lebih baca praktisnya karena saya pelaku pernah digajuk pernah sering pernah dipotong dari belakang luar ya dan disitulah saya merasa saya merasa punya teman nih Gang Jajin karena it must be theoretically disampaikan dalam dunia akademis kalau dunia praktis saya kan apa ya bahasa praktis-praktis ini kan mungkin akan relevan tetapi ya biasnya akan lebih banyak biasnya akan lebih banyak gitu Mas Ari kira-kira Pak Jajin ada pendapat Pak oke saya nambahin yang pasti sih gini apa itu kan kalau itu dikatakan sebagai sebuah ranah maka ranah itu kan dikendalikan oleh modal di dalam artian tadi seperti yang dikatakan Pak Agus di dalam pembangunan di pulau komodo itu misalnya kan ada orang-orang agen yang terlibat nah modal apa yang mereka miliki misalnya kalau mereka hanya modal ekonomi saja tanpa modal kultural ya jadinya begitu dia tidak bisa membedakan misalnya masa jurastik dan masa komodo yang terpaut sekian juta tahun siapa knowledge-nya gak kebangun kayak gitu nah pertanyaannya adalah ketika misalnya sekarang di media sosial rame nih rame terus orang bikin petisi misalnya orang protes di dalam berbagai hal ya kemungkinan si petisi ini misalnya mengubah sebuah kebijakan itu bisa ya bisa tidak pada akhirnya sejauh mana misalnya si petisi atau misalnya geliat yang terjadi di media sosial itu mengganggu penguasa jadi kalau misalnya pada tahap penguasa itu sudah sampai terganggu dan lain-lain mungkin dipikirkan ulang tapi kalau misalnya itu hanya dianggap sebagai apa sebagai noise begitu saja yang mungkin akan dibiarkan jadi nanti balik lagi ke bagaimana sebuah kritik itu dapat diterima atau enggak balik lagi ke moda apa sih yang dimiliki oleh penguasa misalnya kalau dia hanya mikirnya mikirnya kan sekarang logika ini terjadi di banyak tempat sebenarnya misalnya kalau kita datang ke sebuah tempat ke gunung ke kota dimana-mana sekarang selalu ada logo-logo yang berbentuk huruf misalnya kota Prinsewu di depan gedung sate kita lihat ada gedung sate udah jelas orang tahu kan itu lanak itu pasti gedung sate masih tetap misalnya harus ditambah yang letter gitu ya Pak letter apa letter gitu kan itu kan problemnya problem gejala budaya yang latah jadi ketika misalnya di Amsterdam wah ini bagus terus kemudian diadaptasi ke berbagai daerah tapi orang tidak memperhitungkan tidak memperhitungkan apakah itu perlu atau enggak gitu apakah itu akan mengganggu atau tidak misalnya di banyak tempat sekarang di gunung lah gunung yang tadinya wah keren gitu ya dipakai potol landscape itu bagus terus tiba-tiba ada tulisan gitu ya apa ada tulisan yang apa yang jadi mengganggu misalnya kayak gitu kan itu pada akhirnya akan 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 bergantung pada modal apa yang dimiliki oleh si pemilik lahan pemangku kebijakan dan lain-lain jadi faktornya banyak sekali itu paling tambahan dari saya mungkin ini ada satu lagi Pak pertanyaan terakhir mungkin soal untuk menjadikan lebih ke pedagogi apa ya untuk menjadikan pengetahuan yang impactful itu sebaiknya mengelola kita sebagai agen mengelola ranah yang fokus tapi mendalam atau mengelola ranah yang luas tapi dengan apa namanya pengetahuan yang berkembang gitu Pak pendapat dari Pak Jejen dan Pak Agus sendiri seperti apa siapa dulu saya dulu ya kayaknya saya dulu dah yang praktis ya boleh Pak bagus Kang Jejen lebih banyak mendudukan nanti ya membuat mengurangi bias saya jadi kalau saya menggunakan dari board view ya ya mungkin agak banyak reduksinya Mas Ari dan mungkin teman-teman sekalian ya bahwa modal budaya itu lebih melekat daripada modal sosial modal sosial itu begitu apa relasi sosial itu lepas modal sosial itu hilang saya dengan teman-teman SMA misalnya modal sosial saya melemah padahal dulu waktu pertama kali waktu habis sebelum UAPTN modal sosial kami kuat ya kami saling mendukung untuk misalnya saya masuk ITB ada teman yang masuk STAN waktu itu dua ya ternyata-ternyata ada STAN ada ITB gitu ya ada beberapa yang diumpat di Jawa Barat lah kelompok Jawa Barat ya ada yang ke Jogja itu modal sosialnya kuat sekali karena kita saling support saya termasuk yang memberikan tempat buat teman-teman saya untuk ujian di STAN setelah kami selesai UMPTN di Bandung nah tapi sekarang saya dengan teman-teman SMA lus aja gitu bahkan dengan teman sahabat dekat saya aja sudah mulai agak lus ya karena modal ya itulah ini dari modal sosial ya nature dari modal sosial begitu silaturahmiya berkurang modal sosialnya juga akan berkurang gitu nah berbeda dengan modal budaya modal budaya itu lebih melekat pada seseorang nah ini ini yang Bordu yang menurut saya dalam umur saya adalah mengapa kelebihan dari Bordu adalah sosio-kultural itu dipisah ya jadi modal sosial itu melekat pada individunya apakah dia memang embodied ada or institutionalized ya misalnya saya dengan teman SMA saya yang dulu sama berjuang sama-sama masuk di ITB saya memang sejak dulu bisa selalu bawa teman-teman untuk ikutan belajar bareng saya leader-nya makanya saya jadi dosen memang sejak dulu saya bawa teman-teman untuk bisa masuk ITB membuat satu kelompok belajar sama-sama saya jadi dosen dan kawan saya ini dulu ketua PS ITB dulu memang jago main bola jadi saya diajak kemana-mana main bola sama dia meskipun silaturahmi kami sekarang renggang karena memang arenanya berbeda tapi dia tetap jago main bola anak-anaknya main bola semua gitu ya dan saya jadi dosen jadi modal budaya gak hilang ketika kami sama-sama nah disitu mas kira-kira ini yang membuat saya agak be careful dengan kata-kata gaul be careful dengan kata-kata gaul karena gaul itu just a social capital hanya membuat modal sosial artinya begitu relasinya pergi modal sosial kita lemah berbeda dengan modal budaya jadi memang tidak bisa hitam putih tidak bisa hitam putih apa tadi tidak bisa biner kata Kang Gejen ya bahwa modal budaya lebih penting dari modal sosial enggak tadi karena semuanya harus terjuangkan tapi modal sosial itu lebih temporari modal budaya lebih punya waktu yang lebih panjang saya dulu di IAI cukup eksis cukup bisa mempengaruhi IAI tapi karena sekarang sibuk di kampus saya modal sosial saya di Ikatan Arsik Indonesia berkurang jauh banyak tapi modal budaya saya tidak termasuk dalam etika terus berkembang gitu mas jadi kalau dari saya ya tetap bergaul bersosial itu penting karena untuk memperluas cakupan tetapi jangan lupa untuk kembali kita belajar tentang knowledge, skill, menurut, dan kredensial itu dari modal budaya ke dalam itu kenapa Anda sekolah gitu jadi Bordu bilang ini salah satu yang menarik karena peran sekolah itu adalah untuk terutunya menaikkan modal budaya Anda lulus dari ITB itu something institutional capital bayangin kalau Anda meroyak terus dan jaringan proyek Anda banyak dan lupa sekolah itu saja pertanyaannya seperti itu ya sebetulnya sudah dijawab dengan teman-teman yang memilih sekolah S2 di ITB kan sebetulnya kalau Anda lulus proyek banyak oh arduinnya banyak kenalan banyak tapi mengapa orang stop dari sekolah stop dari proyek kemudian sekolah ya memang ada itu keinginan itu membuat modal budayanya lebih naik dan Bordu memang membuktikan bahwa salah satu peran peran sosial dari universitas adalah membuat kelas masyarakat itu naik mas huri teman saya yang dari Pati itu masuk ke ITB sekarang pernah jadi GM jelas dia dulu jadi anak cah beso dari Pati karena kuliah di SMA 3 Semarang bareng saya kemudian kuliah di ITB pernah jadi GM maka kelas sosialnya naik ya almarhum ayah saya juga gitu dari anak cah beso angon apa mengembala kerbau tapi kemudian sekolah jadi kota ketika pulang ke desa itu dilihatin orang-orang orang-orang desa Farman Jekso keren betul orang-orang desa jadi sekolah itu membuat kelas sosial itu naik itu peran sosial yang sebetulnya jarang disadari yang Bordu membuka membuka tadi jadi sebetulnya kesempatan besar buat akademisi ini itu lebih berbakti karena itu kesempatan teman-teman bisa naik kelas dengan masuk ke ITB masuk ke sekolah manapun itu naik kelas itu jadi sebuah sebuah peran dari sekolah yang secara universitas secara sosial itu Mas Ari kalau dari saya kira-kira ya terima kasih Pak masukannya untuk dari Pak Jajan ada pendapat Pak oke kalau pertanyaannya apa apakah sekolah itu harus menjadi spesialis atau menjadi generalis kurang lebih gitu ya pertanyaannya dalam kebetulan pedagogi saya kalau berangkat dari pemikirannya Bordu ketika dia menganalisis karya sastra itu dia menawarkan satu pendekatan yang dia katakan sebagai strukturalisme generatif jadi berangkat dari sana jadi kata dia untuk analisis karya sastra atau karya kultural lainnya pendekatan strukturalisme itu penting melihat sebuah karya secara autonom berdasarkan struktur unsur-unsur yang membangunnya itu penting kata dia tetapi kata dia tidak cukup sampai sana bahwa si analisis karya secara autonom itu penting itu tidak dapat dilepaskan dari ranah yang membangunnya kondisi sosial kondisi kultural dan lain-lain gitu ya nah kalau kalau dianalogikan ke dalam pendidikan saya akan akan melihatnya mungkin kalau apa kalau kan selalu ada pertanyaan mau jadi spesialis atau menjadi generalis ya nah kebutuhan saat ini kalau di dalam kalau saya baca menginterpretasikan secara bebas dari Bordeaux justru gabungan keduanya jadi seseorang tetap harus menjadi spesialis untuk mengetahui unsur-unsur yang misalnya di dalam desain misalnya arsitektur kan dia harus tahu unsur-unsur yang membangun sebuah desain yang baik itu harus seperti apa gitu ya itu hal yang sangat penting tapi di sisi lain juga dia harus tahu kondisi sosial masyarakatnya seperti apa ranah yang akan dia hadapi seperti apa gitu jadi kalau 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 pandangan saya jadi pendidikan yang baik mungkin untuk saat ini itu tidak menjadi spesialis atau tidak menjadi generalis gitu ya apa misalnya taruh lah misalnya saya ngajar di DKP sama teman-teman misalnya ketika saya misalnya ngasih pengetahuan yang sifatnya wacana terus tentang desain dan lain-lain tanpa dibekali misalnya nirmana tanpa dibekali apa misalnya gambar bentuk dan lain-lain ya kacau gitu jadi yang baik itu yang memadukan dua-duanya dia seseorang menjadi spesialis itu penting tahu bidangnya tapi di sisi lain juga dia mesti tahu bidang di luar dirinya jadi pendekatan yang sifatnya kolaboratif ya berdasarkan kebutuhan skil dasar tetap harus dibangun pengetahuan dasarnya harus diperkuat tapi pengetahuan apa yang yang sifatnya apa di luar bidangnya itu juga mesti dibangun gitu jadi mesti apa mesti kita tidak bisa memisahkan apa ini spesialis ini generalis tapi mungkin apa hybrid ya jadi pengetahuan yang hybrid apa pengetahuan yang basic tentang arsitektur tentang desain itu harus diperkuat tapi di sisi lain juga pengetahuan tentang dunia sosial pertarungan-pertarungan di dalam ranah itu juga penting untuk diketahui jadi kalau pendapat saya sih begitu oke terima kasih atas ilmu yang luar biasa sekali ya Pak Agus dan Pak Jajan bagikan ke kita untuk siang sore hari ini mungkin ini karena keterbatasan waktu kita tidak bisa cukup lama untuk melanjutkan ini cuman saya berharap pertemuan kali ini cukup menimbulkan api ya terutama di saya sendiri sih mungkin di teman-teman juga untuk menggali lebih jauh soal Bourdieu dan teorinya karena walaupun itu sekian ratus tahun yang lalu ya tapi masih relate begitu dengan kondisi saat ini gitu terima kasih sekali sebelumnya Pak Agus dan Pak Jajan atas waktu yang diberikan mungkin kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain untuk selanjutnya acara saya saya koreksi dikit ya Bourdieu itu dia berkarya di tahun 1960-an jadi gak sampai ratusan tahun hanya beberapa dekade yang lalu 60-an ke sampai 2000-an sampai 2000-an 90-an udah reflektif ya 60-70 oh iya maaf dengan selah beberapa mungkin dua generasi ya Pak kita berarti sekarang dari jaraknya dari Bourdieu satu atau dua generasi masih relevan gitu dengan masalah-masalah dan kondisi terkini terima kasih atas koreksinya Pak untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada host kepada saudara Yuda saya persilahkan ya terima kasih kankah rekanin saya Ari Nugro terima kasih Pak Agus juga dengan Pak JJ Njalani hari ini sudah berbagi banyak sekali dengan kami dan menyiapkan waktu untuk kuliah publik pada siang hari ini oke untuk minggu depan akan diadakan lagi kuliah publik tanggal 7 bulan November itu sesi 3 dari kuliah publik budaya lokal dan pancangan arsitektur untuk para partisipan kedepannya mungkin bisa hadir lagi untuk ketemuan ketiga sesi 3 kuliah publik kita yang akan diadakan minggu depan terima kasih untuk para partisipan sedikit mas yudah saya nggak bisa minggu depan oh ya Pak bukan minggu depan tetapi berapa nih Monique sepertinya 3 minggu lagi 3 minggu lagi minggu depan minggu depannya lagi nggak bisa saya caranya oh ya oke 21 dan 28 November 21 dan oke Pak notat jadi sesi berikutnya 21 dan 28 November oke untuk para partisipan mungkin bisa dicatat kita akan kelihatan publik lagi tanggal yang di tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya terima kasih kepada para partisipan dan para narasumber yang sudah hadir hari ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati